Halo 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 Movie Lovers Kembali lagi di BP Channel TV Di tempat dimana kita akan mengulas film-film yang keren kayak aku Dan yang ganteng juga kayak aku Hanya di channel ini kalian bisa mendengar suara ku yang seksi dan aduhai Untuk menceritakan spoiler film Daripada nonton filmnya kelamaan ya kan Yaudah nonton disini aja ya Oke Yang gak suka dengan suara ku kasih tau ya Biar aku gak ngulas lagi Dan yang suka silahkan tulis di kolom komentar Nanti aku kasih giveaway Kayaknya aku kelamaan ngomong ini Yaudah kali ini kita akan bahas film yang berjudul Survival Family Film ini berasal dari negeri Sakura Jepang sana Yang bertemakan drama komedi Yang resmi dirilis 2016 silam Film ini dibintangi Fumio Kohinata sebagai Yoshi Yuki Suzuki yang berperan sebagai ayah Dan Eri Fukatsu sebagai Mitsue Suzuki yang berperan sebagai ibu Yuki Izumi Sawa sebagai Kenji Suzuki yang berperan sebagai anaknya cowok Dan Wakanan Aoi sebagai Yui Suzuki yang berperan sebagai anak cewek Dan film ini disutradari oleh Shinobu Yaguchi Shinobu sendiri pernah menyutradari film Swingers Dance With Me, Waterboys, Heavy Fight, Roboji dan banyak lagi lainnya Film ini menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang bertahan hidup tanpa listrik Nah kalian pasti penasaran apa bisa manusia hidup tanpa listrik Ah sudah lah mari kita ulas aja sekarang Di awal film terlihat seorang pria bernama Yoshi Yuki Suzuki Berada di kantornya Ia adalah orang yang gila kerja Lalu di sebuah rumah terlihat Mitsue Menerima sebuah paket bersih sayuran dan ikan dari sang ayah Atau kakeknya mereka ya Nampak juga Yui yang enggan melihat ikan tersebut Ternyata gak ada satupun orang di keluarga Suzuki yang bisa memotong dan memasak ikan Gak jadi dia dimasak dimasukin langsung ke lemari es Kemudian si Kenji pun pulang Masuk kamarnya dan main komputer dengan asik Mengacukan keluarganya Esok harinya semua orang panik Karena listrik tiba-tiba aja mati Pak Suzuki dan anak-anaknya juga terlambat ke kantor dan ke sekolah Nah kereta HP juga gak berfungsi Yoshi Yuki terpaksa jalan kaki ke kantornya Mobil serta HP juga ikutan mati Sesampainya di kantor ternyata pintunya gak bisa kebuka Mereka lalu memecahkan kaca pintu itu dan masuk Tapi sayangnya komputer di kantor juga gak dapat digunakan Alamak Lanjut ke skin berikutnya Mitsue berada di sualayan untuk belanja stok makanan Tapi banyak yang telah habis Pembayaran pun harus tunai Karena mesin-mesin semua pada mati Termasuk ATM dan mesin EDC Yoshi Yuki dan karyawan yang lainnya dipulangkan Karena tidak ada yang bisa dikerjakan Ya iyalah mati listrik Dalam perjalanan pulang Ia pun membeli sebuah sepeda ontel Meski harganya cukup mahal Nah ketika makan malam Yoshi Yuki tetap bekerja sambil makan Listernya pun menegur karena gak diacuhkan Dia pergi keluar menuju balkon melihat bintang-bintang Gak berapa lama suami serta anaknya juga ikut keluar Sembari memandang langit malam Hari ketiga pemadaman Pakaian dan juga peralatan dapur pun menumpuk kotor Apalagi nyucinya pakai tangan Yui juga bolos sekolah Begitu juga kantor Yoshi Yuki Diliburkan sampai batas waktu yang gak ditentukan Ia tampak kesal dengan perintah itu Ya iyalah Saat perjalanan pulang Yoshi Yuki bertemu dengan bosnya Mereka sekeluarga berencana mengungsi ke daerah pegunungan Mitsui dan beberapa warga datang menemui PDAM Namun karena semua mesin air mati Air pun gak bisa diambil Yoshi Yuki juga mampir ke bank Antrean yang panjang membuat semua orang berdesakan Dia sampai tersungkur Terhimpit dan terinjak Hingga berdarah Ya iyalah jadinya chaos kan Diceritakan seminggu berlalu Keluarga Yuki memutuskan untuk pergi ke Kagoshima Ke rumah orang tua Mitsui Mereka sewa berkemas Jarak yang akan ditempu itu kurang lebih 1300 km Anjir jauh banget Dari rumah pakai sepeda Hah? Berapa bulan tuh nyampe? Lalu cari bandara terdekat Dan terbang ke Kagoshima dengan pesawat Oh kirain Mereka berempat patungan uang Termasuk simpanan uang darurat dari Mitsui Untuk beli tiket pesawat nantinya Sesampainya di bandara Orang-orang membludak Karena gak ada satupun pesawat yang bisa beroperasi Terpaksa mereka menyewa hotel Ketika hari semakin gelap Dan diputuskan Perjalanan ke Kagoshima berlanjut Meski harus mengayu sepeda Tuh kan bener feeling gue Saat pagi hari Yui dan Kenji pergi mencari peta Untuk perjalanan ke Kagoshima Terdengar gosip Kalau di Osaka juga ada pemadaman Pak Suzuki juga sempat melakukan barter Minuman dengan sepeda ontel Beres deh semua mereka melanjutkan perjalanan Selama perjalanan itu Mereka bertemu banyak warga Yang akan bermigrasi ke desa Mereka tampak senang Sejenak beristirahat Lalu tiba-tiba ada keluarga lain Yang meminta barter air mereka Dengan barang lain Tapi ditolak oleh Yoshi Yuki Nah saat malam tiba Terlihat ada seseorang pria Mencuri airnya Kenji Yang ternyata air itu digunakan Untuk buat susu anak bayinya Aduh kasihan lo Matahari bersinar Mereka berlanjut mengayu sepeda Hingga sampai di sebuah terowongan Dimana panjangnya 2 meter Mereka memakai jasa Seorang nenek Tuna Netra Untuk melewati terowongan Dengan imbalan sebotol air Tiba di hari ke-16 Keluarga Sujuki berkemah Di dekat sungai Semua stok perbekalan Mereka menipis Ketika mau melanjutkan Perjalanan hujan Deras Hujan yang deras Serta angin kencang pun datang Mereka berteduh Di bawah jembatan Sepeda Hingga perbekalan Dihempaskan angin Alah mak Hujan pun reda Mereka mengambil Barang-barang yang tadi Dihempaskan angin Semuanya rusak Beras pun tercampur tanah Yoshiyuki Tampak tumbang Ia lalu dibaringkan Di atas rumput Mungkin karena minum air kotor Dari sungai barusan tadi Kenji dan Yui Mencari stok makanan Dan minuman Tapi gak ada satu pun Kecuali makanan kucing Dan air aki Alamak Untuk informasi Beberapa jenis air aki Ya emang bisa diminum ya Googling deh kalian Yoshiyuki kelihatan gak becus Hidupin api Dengan cara tradisional Kenji sempat melempar Suar ke sang ayah Tapi gak diacuhkan Perjalanan pun berlanjut Hujan lagi-lagi turun Mereka beristirahat Sembari memakan Makanan kucing Dan air aki tadi Sangki gak ada pilihan Berlanjut mengayu Sepeda mereka Akhirnya bertemu Dengan si keluarga Santuy Tanda kutip Keluarga Sujuki Diajarkan bagaimana Cara bertahan hidup Seperti mengeringkan daun Untuk stok makanan Juga mencari air bersih Di pegunungan Akhirnya mereka pun Melanjutkan perjalanan mereka Di tengah jalan Mereka sempat melihat Para tentara Dan bertanya Akan situasi saat itu Namun mereka pun Tak tahu sama sekali Para tentara itu Akan pergi ke kota Shizuka Untuk mengecek situasinya Dan disanalah Keluarga Sujuki Dan keluarga Santuy Akhirnya berpisah Tepat di hari 43 Mereka akhirnya Tiba di Osaka Dan benar saja Disana juga terjadi Pemadaban Penduduknya juga Telah mengungsi Ke tempat lain Yui benar-benar Marah dengan keadaan itu Keputusan sang ayah Percuma Tapi Yosiyuki Tetap tak mau disalahkan Dan balik Memarahi anaknya Mitsui juga Akhirnya ikut Mengeluarkan unek-uneknya Segala kelukesah Terhadap suang suami Yang memang Memiliki sifat egois Serta gak mau Mendengar saran Dari orang lain Selalu merasa Dirinya benar Yosiyuki Hanya terdiam Mendengar perkataan Mitsui Setelah perdebatan Selesai Mereka melanjutkan Perjalanan mereka Sampai di sebuah tempat Di pinggir laut Yang saat itu Sedang membagikan Makanan gratis Keluarga Sujuki Ikutan mengantri Namun Sialnya Saat giliran mereka Stok makanan Itu pun habis Aduh Kok sial ya Hari ke-67 Pun tiba Mereka Kala itu Telah sampai Di sebuah pedesaan Dengan hamparan padi Yang menguning Gak sengaja Yosiyuki Melihat seekor babi Lalu Mereka berempat Menangkap babi itu Meski dengan tenaga Yang hampir habis Ya iyalah Udah gak makan Berapa lama itu Lalu datanglah Seorang kakek Bernama Tanaka Dialah pemilik babi itu Dia lalu Mengajak keluarga Sujuki Mampir ke rumahnya Diizinkannya Keluarga Sujuki Meminum air Yang ada di rumahnya Seraya meminta tolong Agar mereka Mau membantu Menangkap babi-babi Miliknya Yang Terlepas Akibat pagar listrik Yang gak berfungsi Imbalannya Mereka boleh tinggal Di sana Makan Mandi Serta tempat tidur Akan diberikan Bahkan Baju piyama Juga disiapkan Nah Berhari-hari Lamanya Mereka tinggal Di sana Menangkap babi Serta membantu Pekerjaan rumah Kakek Tanaka Mengajarkan banyak hal Seperti memotong Daging Menjahit Serta memotong Kayu Juga bagaimana Mengeringkan daging Jika kulkas Gak berfungsi Mandi pun Perlu Usaha dikit Ya Secara Harus memompak air Terlebih dahulu Untuk mengisi bak Tapi Gak apa Yang penting Bisa mandi Plus Dengan air hangat Lagian Pula Ya kan Kakek Tanaka Menawarkan agar mereka Tetap tinggal di sana Tapi Yoshiyuki Menolak Karena Ingin tetap Pergi ke Kagoshima Tiba di hari Keberangkatan Keluarga Sujuki Diberikan Begitu Banyak Bekal Makanan Sama Si Kakek Tadi Tentu Mereka Benar-benar Berterima kasih Atas segala Kebaikan Yang Diberikan Kakek Tanaka Hingga Sampailah Mereka Di sebuah Sungai Dimana Tidak Ada Jembatan Untuk Menyebrang Tak Sesuai Dengan Peta Yang Menunjukkan Sebaliknya Mungkin Itu Buat Rakit Agar Bisa Melewati Sungai Itu Yui Dan Mizue Yang Pertama Menyebrang Dengan Membawa Stok Makanan Kenji Dan Yushiyuki Keluarga Kedua Membawa Sepeda Mereka Saat Di Tengah Sungai Tiba-tiba Hujan Deras Punturun Hingga Sepeda Mereka Terbawa Arus Kenji Berhasil Selamat Namun Yushiyuki Tenggelam Karena Tenggelam Ketiganya Berteriak Histeris Melihat Sang Ayah Yang Tenggelam Kenji Telah Berusaha Mencari Ayahnya Tapi Tetap Tidak Ketemu Yang Didapat Hanyalah Rambut Palsu Yushiyuki Meski Berat Hati Karena Mereka Bertiga Akhirnya Kembali Melanjutkan Perjalanan Dengan Berjalan Kaki Kenji Tetap Menyemangi Ibunya Serta Kakaknya Yang Masih Terpukul Oleh Kehilangan Ayahnya Aduh Dimana Tiba-tiba Datang Segerombolan Anjing Yang Mengoyak Tas Mitsue Yang Bersihkan Banyak Daging Mitsue Sempat Melakukan Perlawanan Namun Dikarenakan Tenaga Anjing Itu Gede Ia Pun Jatuh Terguling Kejurang Tas Yang Berisihkan Makan Itu Semuanya Telah Dimakan Para Anjing Ganas Tersebut Yui Dan Kenji Memapah Ibu Mereka Lalu Dari Kejauhan Datanglah Kereta Uap Lokomotif Mereka Akhirnya Ikut Menaiki Kereta Tersebut Di Dalam Kereta Kaki Mitsue Pun Di Tempat Lain Terlihat Jika Yosuyuki Ternyata Tidaklah Mati Tubuhnya Hanya Terdampar Di Pinggiran Sungai Dengan Sisa Tenaganya Yosuyuki Berjalan Perlahan Hingga Nggak Berapa Jauh Ia Pun Beristirahat Dan Menyandarkan Tubuhnya Di Sebuah Traktor Dia Melihat Jika Ada Kereta Lewat Lalu Mengambil Suar Dari Kantong Celananya Dan Menyalakan Suar Itu Mitsue Yang Melihat Keluar Jendela Meyakini Jika Itu Sang Suami Mitsue Meminta Kereta Dihentikan Sebentar Kenji Dan Yowila Yang Kemudian Menemui Ayah Mereka Yosuyuki Pun Naik Kereta Mereka Berempat Berkumpul Kembali Mitsue Juga Mengembalikan Rambut Palsu Sang Suami Yang Akhirnya Diterbangkan Oleh Yosuyuki Melalui Jendela Ada Hal Lucu Ketika Kereta Melewati Terowongan Asap Kereta Yang Masuk Melalui Celah Jendela Yang Tertutup Semua Mengakibatkan Wajah Para Penumpang Yang Menghitam Mereka Semua Terlihat Tertawa Melihat Satu Sama Lainnya Singkat Cerita Di Hari 108 Mereka Tiba Di Pinggiran Pantai Kagoshima Mitsue Bahagia Akhirnya Tiba Di Kampung Halaman Diceritakan Pemandaban Telah Berlangsung Selama 2 Tahun 26 Hari Aduh Lama Banget Yosuyuki Dan Kenji Telah Mahir Menjadi Nelayan Yui Pandai Menenun Kain Sedangkan Mitsue Berkebun Dengan Sang Ayah Kehidupan Mereka Terasa Bahagia Dalam Kesederhanaan Itu Suatu Pagi Yosuyuki Bangun Karena Mendengar Suara Alaram Gak Berapa Lama Loudspeaker Serta Lampu Pun Ikut Menyala Semua Warga Desa Tampak Keluar Dari Rumah Masing Untuk Pertama Kalinya Setelah Bertahun Tahun Listrik Hidup Kembali Keluarga Suzuki Akhirnya Kembali Ke Tokio Mitsue Yang Yang Diabalikan Oleh Anak Laki Laki Dari Keluarga Santuy He Keep His Promise Ya Kan Waktu Itu Akan Menjadi Kenangan Yang Penuh Suka Duka Untuk Keluarga Suzuki Itulah Akhir Dari Film Survival Family Ini Banyak Sekali Pengalaman Berharga Yang Bisa Kita Ambil Bagaimana Bersyukur Tentang Hidup Ini Menyayangi Satu Sama Lain Berjuang Bersama Saat Suka Dan Duka Menurut Kalian Jika Ini Terjadi Di Indonesia Sanggup Nggak Kita Bertahan Seperti Keluarga Suzuki Atau Malah Menyerah Nggak Tau Juga Semoga Kalian Suka Dengan Ulasan Film Kali Ini Jika Ada Request Khusus Buat Ngulas Film Bisa Sertakan Di Suka Suka